DPR RI, Pemerintah, dan KPU menyepakati tahapan dan anggaran pemilu usai menggelar rapat konsultasi dengan KPU. Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausapuan Maharani menyebut tahap pemilu disepakati akan dimulai pada 14 Juni 2022, sementara anggaran pemilu disepakati sebesar Rp76,6 triliun. Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausapuan Maharani memaparkan pendaftaran partai politik peserta pemilu akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang, dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan pada Desember 2022. Tahapan pemilu akan dimulai insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada yaitu tanggal 14 Juni 2022. Dan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu akan ditetapkan pada bulan Agustus tahun 2022, dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan atau ditetapkan pada bulan Desember tahun 2022. Lebih lanjut, durasi masa kampanye disepakati menjadi 75 hari. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menekankan, penetapan durasi masa kampanye telah diperhitungkan secara detail berdasarkan kemajuan teknologi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Ahmad Doli juga menyebut durasi kampanye pemilu 2024 dipersingkat dengan berbagai pertimbangan. Antara lain pertimbangan distribusi logistik, proses penyelesaian apabila terjadi seketa pemilu, dan untuk menghindari polarisasi masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu 2019. Kenapa kami sudah menyepakit tanggal 75 hari itu? Pertama, lamanya masa kampanye, itu sebetulnya dari awal sudah kami sepakati semua antara pemerintah, Komisi 2, dengan KPU dan bawah SUDE KPP. Bahwa masa kampanye di era-era sekarang ini, ini sudah mulai harus dirubah metodologinya. Karena penggunaan ilmu pengawatan dan teknologi, informasi dan seterusnya, maka dan kita punya pengalaman 2019 yang memungkinkan untuk terjadinya polarisasi terlalu dalam itu kalau memang ada pertemuan-pertemuan yang panjang dalam masa kampanye, apalagi pertemuan fisik. Sementara itu, dalam rapat kerja dengan KPU dan bawah SUDE, anggota Komisi 2 DPR RI Mohamad Toha meminta KPU untuk lebih gencar menyosialisasikan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Ini merupakan tugas besar KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan sosialisasi yang baik bisa berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada 2024. Kita juga sudah mengusulkan, terutama saya mengusulkan untuk adanya sosialisasi yang sinergis antara KPU penyelenggara, KPU Bawaslu maupun pemerintah, pemerintah daerah maksudnya. Dan juga kami yang ada di daerah pemilihan ini, kita punya kewajiban juga untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pada umumnya. Agar mereka meleh politik, sadar tentang harus membantu demokrasi, dan tentunya ikut berpartisipasi agar nanti partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini akan tinggi begitu. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Gus Pardi Gauss, mengapresiasi alur, tahapan, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang disampaikan oleh KPU. Menurut Gus Pardi, tahapan tersebut telah disusun dengan baik dan transparan. DPR RI berharap tahapan pemilu yang telah disusun dan disepangati bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Demi kelancaran pemilu, Komisi 2 DPR RI juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Dengan sesegera mungkin menerbitkan instruksi Presiden tentang pengadaan barang atau jasa khusus pemilu. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran pendistribusian logistik pemilu. Tim Liputan, Tiver Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.